PSM Makassar resmi memperkenalkan Victor Mansarai sebagai pemain anyar mereka. Tim Juku Ejam rekrut striker jebolan Timnas Amerika Serikat itu dengan durasi setengah musim. Kabar tersebut disampaikan PSM Makassar lewat laman resminya, Minggu, 29 Oktober 2023. Berikut ini profil Victor Mansarai. Dikutip dari Transformer, Victor Mansarai merupakan pemain kelahiran Fritaun, Sierra Leone pada 22 Februari 1997. Meski begitu, Victor Mansarai tercatat sebagai pemain berkeluarga negaraan Amerika Serikat. Hal tersebut menjadikannya berkesempatan membela Timnas Amerika Serikat. Victor Mansarai bermain bersama Timnas Amerika Serikat U18 pada 2014 dengan mencetak 11 penampilan. Kemudian pada 2015, Victor Mansarai naik level ke Timnas Amerika Serikat U20. Victor Mansarai berkontribusi dengan bermain 14 laga dan mencetak 1 gol. Di level klub, Victor Mansarai menimba ilmu di Akademi Seattle Sounders. Kemudian ia promosi ke klub senior pada 2015 yang bermain di divisi pertama kompetisi sepak bola Amerika Serikat dan mempersembahkan trofi MLS Cup Champions di musim 2015-2016. Karir Victor Mansarai di Amerika Serikat tidak lama, hingga dirinya hengkang ke UMEA FC, klub asal Sweden. Di sana, Victor Mansarai hanya bertahan selama semusim hingga akhirnya pindah ke Vietnam. Di Vietnam menjadi negara paling lama Victor Mansarai berkarir. Tercatat Victor Mansarai memperkuat 4 klub berbeda di Vietnam. Mulai dari Becamex Bin Duong 2019, Hong Lin Hatin 2020, Vexan Nam Bin 2022, dan Ho Chi Minh City 2023. Hingga Victor Mansarai tercatat berstatus tanpa klub saat ini. Meski berstatus tanpa klub, pasaran Victor Mansarai masih tergolong tinggi. Melansir dari Transformer, Victor Mansarai memiliki nilai pasar yang mencapai 3,04 miliar rupiah. Sebagai informasi, Victor Mansarai dijadwalkan baru bisa dimainkan PSM Makassar pada putaran kedua Liga 1 atau saat menjamu Persija Jakarta. Laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora B.J. Habibu Parepare, Jumat 3 November. Terima kasih telah menonton!